Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Halo Nets, thanks dulu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini Dan di video Om Gadget episode kali ini Gue punya Realme XT Jadi ini hanya video unboxing ya kali ini Setelah hari kemarin gue unboxing Redmi Note 8 Pro Maka gak pas lah Kalau gue gak beli pesaingnya yang sangat kentat Yang bikin heboh bulan kemarin tuh Yaitu Realme XT Dan ya walaupun udah sangat ketinggalan Gue ngebahas Realme XT ini Ketinggalan dibanding channel lain maksudnya Tapi kayaknya gak afdol Kalau emang channel Ali Sodik ini gak ngebahas Realme XT Karena kalau lo yang udah ngikutin dari lama Lo bisa cek di playlist gue Itu semua handphone Realme gue bahas di channel ini Mulai dari awal sampai yang terakhir dirilis Yang ini X2 Pro Dan si Realme XT ini kayak yang keselip gitu Karena kemarin gue emang gak ada niatan buat beli sih Karena mau rencana mobil X2 Pro Cuma kayaknya loh kok sayang ya Jadi kayak yang harus semua Realme itu gue cobain Sayang dari pertama udah nyobain semuanya Rekor itu terpecahkan gara-gara gak jadi beli Realme XT Jadi so gue beli aja gitu Buat Ya buat sekalian bikin perbandingan dengan si Redmi Note 8 Pro aja sih niatnya So Realme XT ini udah di unboxing Lagi-lagi ini cuma di unboxing Karena Realme XT ini jauh lebih gampang Atau lebih mudah didapatkan dibanding Redmi Note 8 Pro di pasaran Stoknya dia jauh lebih stabil Dan menurut gue gak bisa dibilang goib Karena lu dateng ke Aerafon Atau lu dateng ke Realme offline store Atau ke toko-toko Ke kontor-kontor itu banyak Yang menyediain dan harganya gak melambung tinggi Jadi tetap di SRP Atau standar regional price-nya si Realme Yang udah ditetapkan Sedangkan ini harganya malah melambung tinggi ya Lebih mahal Dan Realme XT ini Kalau misalnya lu yang susah nemuin Aerafon Atau misalnya nemuin Realme store Bisa dicek harga aslinya Atau harga resminya itu di realme.com Ini online store resminya Realme Dan dia ada stoknya tuh Langsung bisa dibeli Ini pas gue bikin video ini ya Dan ini harganya yang gue beli 4,5 juta 4,499 Itu varian yang paling tinggi Yaitu RAM 8GB Dan ROM 128GB Sedangkan varian terendahnya Ini malah mengalami penurunan harga nih Nets Jadi kalau ini harganya naik Sedangkan Realme XT harganya malah turun Saking banyaknya atau melimpahnya stok Itu sekarang dari harga launching 3,999 ribu Atau 4 juta Sekarang cuma 3,7 jutaan aja So I think ya Realme lebih bagus Dan lebih baik menjaga stok Langsung aja kita bahas Kemasan bagian depannya Ada Realme XT Dan ini unggulan atau tagline utamanya Yaitu 64MP Quad Camera Dan Vogue Flash Charge 3.0 Sebenernya Yang di launch pertama 64MP adalah Redmi Note 8 Pro Tapi yang dijual pertama di Indonesia Dengan kamera 64MP adalah Realme XT Karena dia jualannya lebih duluan Dibanding Redmi Note 8 Pro Jadi mereka masing-masing punya gelar Pertama untuk 64MP Yang ini pertama jualannya Ini pertama launch Kemudian ini foto produknya Sayangnya beda ya Ini warna biru Yang gue beli itu warna putih Sama kayak kemasannya Xiaomi sih Depan belakang Eh kanan kiri Atas bawah gak ada apa-apa Selanjutnya di belakang Baru ada beberapa keterangan Dan ini yang versi resmi Indonesia Ditandai dengan diproduksi Di Daan Mogot Jakarta Barat Langsung kita buka aja net Ini kemasannya by the way Lebih berat dibanding Kemasan si Redmi Note 8 Pro Karena dia Selain baterainya juga Gede juga Juga Chargernya gede Kalau Realme itu Vogue Flash Charge Atau Oppo Chargernya gede Pertama ada kompartemen Yang Ngasih ucapan selamat datang Di keluarga Realme Nice Kemudian ada Casing yang menurut gue Ini lebih tebel Bahannya dan Ya ini lebih tebel Dibanding si Redmi Note 8 Pro Dan warnanya smoke black Jadi gak full black Atau gak transparan banget Ini hitam transparan Kemudian ada Sama kartu garansi Dan buku manual By the way Sekarang Realme itu Udah punya Nah udah punya Service center sendiri Yang terpisah dari Oppo Jadi dia udah ada Beberapa service center Yang udah mandiri Jadi gak nebeng Oppo lagi Dan tapi tetep Masih bisa Nebeng Nervis Ke tempat-tempat Oppo yang jauh lebih Banyak dan jauh lebih Tersebar di seluruh Indonesia ya Itu menurut gue Suatu keunggulan sih Bagi Realme Karena bisa bekerja sama Dengan Oppo Kayak gitu Dan ini ada Realme XT nya Nah ini kan Yang gue pilih Itu warnanya putih Pas buat disandingin Sama si Redmi Note 8 Pro Ini yang warna putih juga Kita singkirin dulu Kemudian di bawahnya Ada kompartemen lagi Nah ini Mirip-mirip sih Aksesoris yang didapetin Antara Realme atau Realme Keunggulan dari Realme XT Ini udah pake VOOC Flash Charge Versi 3.0 Ini sama seperti yang dipakai Di Oppo F11 Pro F11 Realme 5 Pro Realme 3 Pro Sekarang Realme XT Realme X juga Pakainya sama Ini ada colokannya warna kuning Kemudian outputnya 5V 4A Ini gede banget 20W Jadi lebih gede Daripada si Ini yang cuma 18W Dan ini chargernya Kemudian ada Kabel data USB Type-C Dengan ujung warna kuning Begini Sama USB Ininya juga warna kuning Dan ini ada tulisan VOOC Flash Charge Di Colokannya Nah artinya Ini yang mendukung VOOC Bedanya VOOC sama Fast Charging lain Kayak Qualcomm Quick Charge Segala macem VOOC harus bener-bener Pake perangkat VOOC Dan harus mendukung Handphone-nya juga yang VOOC Jadi walaupun ini 20W Ketika nge-charge Di Redmi Misalnya Pernah gue cobain Nge-charge di handphone lain Gitu Charge-an yang VOOC 3.0 ini Itu gak Gak ngaruh Gak jadi fast charging Gitu Kebacanya Charge biasa Emang bener-bener Harus yang dukung VOOC Kemudian ini ada SIM Ejector Yang standar banget Oke Ini semua kemasannya Isinya Gak ada lagi Di dalam kemasannya Untuk headset Ya karena Realme jualan headset Jadi Lo harus beli headsetnya Secara terpisah Sekarang udah ada yang wirelessnya Gue udah pernah bahas Headset Realme yang Wireless Di channel ini Cek aja link disini Buat yang Non-wirelessnya juga Yang harganya Cuma 100 ribuan itu Juga ada Udah pernah gue bahas juga Oke kita Sengkirin dulu Dan kita fokus ke Si Realme nya Sambil kita nyalain Ya Nets Ini bagian belakangnya Juga sama-sama kaca Cuma ini Gorilla Glass nya Belum Gorilla Glass 6 ya Kalau gak salah Sebentar gue baca Iya Dia pake Gorilla Glass 5 Di kaca bagian belakangnya Dan ini warnanya putih Cuma kayak ada Gradasi-gradasi gitu Dan ada kayak Ini kayaknya lebih cantik deh Dibanding si Xiaomi ini Yang cuma gradasi Putih-putih Kayak mutiara gitu Kalau ini Selain kayak putih-mutiara Juga ada garis hayal Ya garis hayal Ada garis lengkung Begini Kalau kena cahaya Kayak huruf X ya Jadinya Jadi warna sebelah sini Sebelah sini Dan bagian tengahnya Jadi keliatan beda Kalau lagi kena cahaya Bagus sih Kemudian Susunan kameranya Ditaruh semuanya Di pojok kiri Dan Termasuk Realme nya Juga dibikin landscape Realme sejajar Dengan Susunan kameranya Dan kalau kita lihat Nah ini ada Empat langsung Susunan kameranya Jadi Gak kayak Xiaomi Yang satunya Ditaruh di samping Ini semuanya Empat panjang sini Ada ultra wide angle Kemudian ada 64MP kamera utama Ada kamera makro Dan juga kamera depth sensor Flashnya ada disini Sini ada tulisan AI camera gitu Dan Bagus sih Build quality nya Cuma Kalau dari sisi berat Ini lebih berat yang Xiaomi Lebih berat Redmi Note 8 Pro Ini lebih enteng Karena mungkin Baterai nya juga Lebih kecil Ya ini baterai nya cuma 4000 mAh Sedangkan ini 4500 Jadi wajar Di bagian sisinya Terbuat dari frame metal juga Sama Kemudian kita bahas Di ujung atas ini Hanya ada microphone noise cancelling Ya hanya ada microphone noise cancelling Gak ada infrared Kemudian ini ada sim tray Kemudian ada tombol volume Ya jenisnya udah triple slot Nah ini jadi satu keunggulan sendiri Buat Realme Karena di harga yang mid range Itu dia gak pake hybrid Biasanya kayak ini juga pake hybrid nih Ini udah triple slot Jadi gak usah mikir lagi Langsung aja pake dual sim Plus micro SD sekaligus Kalau ngerasa storage 128 GB nya Kurang Kemudian di bagian bawah Ada Apa namanya Jack audio Ada microphone lagi Ada port USB type C Kemudian ada Single bottom fairing speaker Dan di bagian sini Kayak ada Tombol power yang ada Aksen kuning nya Cantik Keliatan dari sini Bump kameranya Dan tebelnya juga Sekitar 8-9 million Gak tipis-tipis banget Dan ini bagian depannya Ini udah terpasang Anti gores Suatu keunggulan Bagi BBK Group Memang semuanya kayak gini Oppo, Vivo, Realme Dibanding Xiaomi Yang gak masang Anti gores dari pabrik Sedangkan ini udah Jadi gak usah mikirin Beli anti gores lagi Yah ini layarnya Kita lihat aja Ini layarnya Udah IPA Udah AMOLED Jadi berbeda dengan Xiaomi Ini udah AMOLED Dan ukurannya Ukurannya adalah 6,4 inci Lebih kecil dari Redmi Note 8 Pro ini Corning Gorilla Glass 5 juga Resolusinya Full HD Plus Dan Bagusnya ini udah AMOLED Si Net Jenis Ponynya itu Dewdrop Sama Kalau di Xiaomi Disebutnya Dot Drop Ya sama aja lah Bezel bagian bawahnya Juga tergolong tipis Tapi gue ngerasanya Lebih tipis Bezel bagian bawah Si Redmi Note 8 Pro Dan Ya memang ukurannya Gedean si Note 8 Pro ya Kemudian Kanan kiri Masih tipis Atas juga lumayan Ada earpiece Yang cukup Tipis Sedangkan dari Bed quality nya Ketika gue pegang Ini lebih enteng Dan lebih nyaman Di tangan cewek Menurut gue Dibanding Redmi Note 8 Pro Yang kayaknya Di tangan cewek ini Keberatan Terus Dari frame nya Kelihatan Sama-sama sih Ini bener Kenapa ya Sengaja kali dia Bikin yang mirip Begini Bener-bener Saingan langsung banget Sama-sama pake Warna silver loh Frame nya Cuma silver di Realme itu Ngedoft Kalo silver di Redmi Note 8 Pro Itu Glossy Selera aja sih Kalian lebih suka yang mana Terus Dari segi kerapihannya Punya Xiaomi Masih agak kasar Di grill ini Kemudian Punya Realme Udah bener-bener Alus Terus Kayak sambungan Dari plastik Kaca Ke frame metal nya Punya Xiaomi Punya Realme Agak lebih Tebel bagian plastik nya Dan Agak kurang nyaman Kalo ditekan Baik begini Kalo Xiaomi Enak Ditekan banget Punya Karena sambungan dari Frame metal Ke plastik nya Hanya sedikit doang Bagian plastik nya Jadi Gak terlalu tajem Di sudut-sudut tangan Sini Ya next Udah gue setting-setting Dan ini tampilan Antar muka Dia masih pake Color OS versi 6 Harusnya Harusnya dia nanti Nanti akan dapet ke 6.1 Karena semua Saudaranya udah dapet 6.1 Dan akan dijadwalkan Dapet Android 10 Atau Color OS 7 Atau Realme OS Gue gak tau nanti Dapet update nya Itu di tahun 2020 Kemudian ini tampilan Home screen nya Dan langsung keliatan Warnanya vibrant banget ya Ciri khas AMOLED Warnanya Sangat-sangat vibrant Ketika nge-close Semua aplikasi Itu ada Itu ada 5,19 GB Dari 8 GB RAM nya 6 GB Available 4 GB Kemakan 2 GB Ini kemakan 3 GB Sebenernya Makin gede RAM Beda Available nya Sih gak terlalu jauh ya Terus kita lihat Setting nya Storage nya Nah ini dia Storage nya itu Available nya 114 GB Dari 128 GB Total Dan mode dark mode nya Masih belum ada Nanti adanya Kalau udah update Ke 6.1 Kalau masalah Terus buat bloatware nya Juga cukup banyak Untuk memenuhi TKDN Ada Apa nih Realme Community Kemudian baca Google Lens Lazada Jedante Opera News Tokopedia Babe Vova Web Novel Wow Cukup banyak Tapi untungnya Semuanya bisa kita Uninstall Nah bisa kita remove Jadi Gak masalah Menurut gue Terus kita cobain Fingerprint scanner nya Nah beda Dengan si Redmi Note 8 Pro Yang masih di belakang Masih konvensional Dia udah modern Udah pake In Display Dan cukup cepat Ini sama kayak Dipunyanya Realme XT Gak mesti nyalain layar dulu Langsung kita arahin aja Itu langsung bisa kebuka Dan cepat banget Cuma Gak enaknya In Display itu Gak bisa Diraba-raba loh Kita kadang-kadang Kalau sambil gak ngeliat Menceknya disini Jadi Gak langsung kebuka Kalau misalnya yang di belakang kan Bisa kita raba-raba Bentuk fisiknya ya Oke Itu dia Kayaknya segitu aja Ini cuma sekedar unboxing Jadi si Mereka berdua ini Sebenernya Dipertanding Diadu Sama netizen Diadu Sama para penglemarnya Dibandingkan secara langsung Karena sama-sama 64MP pertama di Indonesia Harganya juga Hampir mirip Meski lebih murah sih Redmi Note 8 Pro Tapi sebenernya mereka punya Segmentasi yang berbeda menurut gue Kalau si Realme XT ini Lebih ke arah yang pengen HP lebih keliatan mewah Dan dia lebih cocok juga Buat cewek Karena lebih enteng Desainnya lebih bling-bling Lebih ada efek-efek cahaya Kemudian Udah kekinian Karena pakein display fingerprint Dan layarnya AMOLED Cocok buat yang mau nonton Sudah doang Dolby audionya Kalau si Redmi Note 8 Pro Lebih ke cowok kali ya Ke cewek bisa sih Tapi Maksudnya lebih yang butuh Performa gaming gitu Karena Helio G90T Terus dia juga Fitur penambah Yang lebih lengkap Dari sekedar fingerprint On display ya Dia gak ada In display fingerprint Masih di belakang Tapi dia punya Infrared port Masih Andalannya Redmi Dia masih Dia sekarang juga Udah ditambahin dengan NFC So Tinggal pilih Car cepet Layar AMOLED In display fingerprint Atau NFC Dan dengan Batere yang lebih Besar So itu dia Unboxing kali ini Oh belum Satu lagi Cobain casing Karena ini casingnya Lebih tebal Dibanding casing Si Apa namanya Redmi Nah bener Ini jauh lebih Kelihatan kokoh Sayangnya warnanya Smoke black Jadi Kilawan si Realme Agak tersamarkan Casing aslinya Kalau Redmi ini kan Warnanya transparan ya Terus Di bagian bawah Dia memang gak ada penutup Tapi ini Banyak lebih tebal Di bagian depan Juga bisa dilihat Bumpnya cukup tinggi Jadi sangat aman Di sisi kamera Juga dia kayak ada Perlindungan sendiri Jadi lebih tinggi Dari lensa Atau bump kameranya So di telan tangan Gini juga Aman Gak langsung gores Sedangkan ini Bagian belakangnya Gak aman Bagian depan doang Cukup aman Oke next Itu aja Next lo yang udah nonton Jangan lupa Subscribe channel ini Karena nanti Akan gue bahas Juga reviewnya Sama seperti Redmi Note 8 Pro ini Yang mau tau Kamera segala macem Nanti akan gue Uji coba Satu-satu Tekan subscribe Makanya sekarang subscribe Aktifin tombol loncengnya Buat yang belum Supaya gak ketinggalan Nanti video review keduanya Dan Gue Ali Sodik pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax